Hai semua nama gue Ewing dan terimakasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat Mulai dari vlogger yang mau dibegal sampai ke hantu yang didoakan Berikut adalah 5 cuplikan vlog mengerikan dari para youtubers Bagian ke 7 Setelah pesan-pesan berikut ini Hai, buat kalian yang pengen tampilan keyboard whatsapp kalian jadi lebih lucu dan keren Kalian bisa gunakan aplikasi Rocky Keyboard Di aplikasi Rocky Keyboard, kalian bisa menambahkan efek outer 3D pada keyboard kalian Agar keyboard kalian terlihat lebih lucu dan keren Di Rocky Keyboard, kalian juga bisa merubah tampilan keyboard kalian menjadi transparan Atau menyesuaikan dengan wallpaper whatsapp yang kalian gunakan Caranya, buka whatsapp, buka menu chat, pilih wallpaper, dan pilih gambar yang akan kalian jadikan sebagai wallpaper whatsapp kalian Dan setelah itu, tampilan keyboard kalian akan berubah menjadi transparan atau mengikuti wallpaper kalian Untuk mendapatkan aplikasi Rocky Keyboard, kalian cukup buka aplikasi playstore, ketik whatsapp keyboard, dan pilih Rocky Keyboard Download Rocky Keyboard sekarang Kali ini ada cerita mengerikan dari seorang youtuber yang bernama Global Degree Global Degree adalah seorang youtuber yang suka keliling dunia yang sekiranya itu seminggu itu satu kali pindah negara Pada saat tahun 2014, mereka berkunjung ke Buenos Aires di negara Argentina Singkat cerita, dalam videonya dia yang sedang naik sepeda keliling kota Dia itu dibegal sama preman sana menggunakan senjata api Perhatikan baik baik jadinya nih Berling세 Jaca suatu Jangan rata Jangan rata Jangan rata Jangan rata Jangan rata Terima kasih telah menonton! 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 Alhamdulillah 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 Menurut kalian gimana nih ya? Apakah ini sekedar Rekayasa aja? Atau emang bener nih hantu hantu di Arab itu Kebal sama doa Tulis di kolom komentar Oke Ketiga Youtuber yang menjadi Uber Kali ini ada seorang Youtuber yang bernama Darren Levy Official Doi ini sering membuat konten dimana Doi itu menjadi Supir Uber Terus pick up penumpang, ngobrol-ngobrol seru Terus direkam dan di upload ke Youtube Penumpang yang biasanya Darren dapatkan adalah Kebanyakan orang-orang yang seru ya Sehingga membuat videonya tuh Lucu dan positif Coba deh lo cek channelnya Darren, serius Gua yakin lo betah ya Menurut gua nih Darren bener-bener Very genuine nice guy Bener-bener ya orang baik lah orang seru Kali ini ada nih satu momen dimana Darren itu mendapatkan pengalaman yang cukup mengerikan Waktu itu Doi seperti biasa lagi nunggu orderannya Terus tau tau pas Doi udah ketemu sama orangnya Orang ini langsung buru-buru masuk Orang itu adalah dua cowok yang badannya gede Terus mukanya disensor sih ya Pas masuk penumpangnya ini langsung minta cepet-cepetan jalanin mobilnya Bahkan sampai mengacam Darren Berikut adalah cuplikan lengkapnya Terima kasih Seperti yang lo lihat ya Penumpang mulai mencekik Darren dari belakang Dan memaksa untuk cepetan pergi Setelah Darren amati Ternyata Darren dipaksa untuk menjadi get away car Atau mobil yang digunakan untuk kabur dari kejahatan Darren berpendapat berasumsi bahwa Penumpangnya ini adalah Perampok dan pengen cepetan kabur dari TKP Tapi menggunakan kendaraan Uber Supaya tidak ketahuan sama Pihak berwajib Bisa dibilang Hiding in a plain sight Oh iya nih Video tentang Darren ini sebenernya adalah video April Fools men Darren gak Beneran dipaksa atau dilukai pada video ini Bisa dibilang Video Darren yang ini Itu Rekayasa This whole thing was fake as fuck I can't act for shit April Fools Walaupun begitu Gue tetep masukkan video ini Karena hal ini mirip Dan bahkan sudah Terjadi ya Udah sering banget terjadi men Udah banyak kejadian dimana Driver online Entah itu mobil Motor yang menjadi korban dari Tindakan kriminal Kalau lo cek di google Secara mudah ya lo bisa mendapatkan berita mengenai Tindakan kriminal yang dilakukan oleh penumpang ke driver atau sebaliknya Driver ke penumpang Pesan yang gue ingin sampaikan adalah Berhati-hatilah terhadap orang di luar sana ya Bahkan seorang youtuber aja Itu bisa loh jadi pembunuh Kedua Berdoa melawan Jin Kali ini ada seorang youtuber yang bernama Ehab Kasmeah Yang suka mengeksplore tempat kosong terbuang dan juga mengerikan Doi yang merupakan seorang youtuber dari Jordania yang bisa dibilang juga seorang muslim Kali ini Doi mengeksplore sebuah rumah yang katanya dulu pernah dijadikan tempat tinggal dukun berobat Ya pokoknya seperti itulah Jadi dukun berobat ini maksudnya adalah seorang dukun yang juga menyembuhkan penyakit-penyakit simpel Kayak pilek, pusing atau bahkan kayak patah hati Ehab mengeksplore rumah ini tuh tidak sendirian Melainkan Doi juga membawa Lucy Anjing peliharaannya Terus kiranya ini untuk nemenin Ehab ya sekaligus juga menjadi radar Terhadap mahluk halus Pas mereka mengeksplore rumah ini Banyak hal mengerikan yang terjadi Ya ini lebih parah daripada sebelumnya Banyak banget ya sampai-sampai Eh gue bingung nih sama hantu Arab ya Pokoknya lo tonton aja cuplikan ini baik-baik Bismillah 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 Terimakasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo Gue berencana upload video ini hari jumat ya, tapi malah baru upload hari ini Gue gatau nih hari ini hari apa, mungkin hari minggu atau hari senen, kaya sih hari senen ya Jadi maaf banget nih agak sedikit mundur dari rencana gue karena gue juga manusia ya Gue juga punya kehidupan lain yang mesti gue urus apalagi pas lagi lebaran nih ya, aneh tuh Yang lain pada makan opor gue ngedit video malam jumat Anyway, cek link yang ada di deskripsi ini untuk melihat part video sebelumnya Kasih gue jempol keatas kolom UK video ini dan kasih gue jempol kebawah kalau mau anggap video ini membosankan Jangan lupa like, tweet, share dan subscribe channel EwingHD Karena setiap malam jumat, setiap minggunya itu akan ada video-video mengerikan Entah itu berupa video yang seperti ini atau juga live streaming ya Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam jumat selanjutnya Good night Terima kasih